assalamualaikum hai semua video kali ini aku mau buat singkong Thailand yang pastinya rasanya itu gurih banget manis dan cocok banget dijadiin ide usaha teman-teman di rumah ya tonton videonya sampai selesai ya selamat menonton pertama-tama kita masak singkongnya terlebih dahulu ya siapkan wajan yang sebelumnya diisi air terlebih dahulu lalu masukkan singkong lalu kita masukkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan kita rebus sampai singkongnya matang ya teman-teman buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe ya karena subscribe gratis dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya sepertinya ini sudah matang ya teman-teman jangan lupa matikan api dan kita sisihkan terlebih dahulu sekarang ke proses pembuatan flanya ya siapkan wajan atau teklon kita masukkan 500 ml air dan kita masukkan juga 6 sendok makan gula pasir 1 sendok teh bubuk vanili dan 1 sendok teh garam 1 lembar daun pandan lalu 1 bungkus santan instan semua bahan flanya semua bahan flanya kita masukkan semua ya teman-teman kita aduk terlebih dahulu sambil diaduk jangan lupa nyalakan api terlebih dahulu ini harus tetap kita aduk telus ya teman-teman biar santannya gak pecah kita masak kita masak sampai mendidih lalu disini 2 sendok makan maizena sudah aku larutkan dengan air secukupnya lalu kita tuangkan ke adonan santannya sambil masih diaduk biar si maizenanya gak menggumpal jika sudah kental seperti ini tandanya sudah matang ya dan siap kita sajikan siapkan wadah atau cup seperti ini lalu tuangkan singkong yang tadi sudah kita rebus ya untuk banyak sedikitnya tergantung teman-teman di rumah singkong pailan ini cocok banget dijadikan ibu salah teman-teman di rumah ya karena bahan-bahannya juga murah rasanya juga burih, legit dan pastinya manis buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe channel aku ya karena subscribe gratis dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya biar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan share ya kita tuangkan flanya ke dalam adonan singkong yang sudah tadi kita rebus sampai selesai ya ini dia singkong Thailand yang pastinya rasanya gurih, legit dan manis yang cukup banget dijadikan ibu salah teman-teman di rumah ya terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat dan tetap dukung channel aku terus ya dengan cara menonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati